Keluarga ayah Tiko bongkar fakta mengejutkan, ancam tuntut anak ibu Eni. Akhirnya pihak keluarga almarhum Herman Muji Susanto, ayah Tiko angkat bicara terkait viralnya kisah ibu Eni hidup di rumah mewah tanpa listrik dan air. Cucu pertama Pak Herman Muji Susanto bernama Ika menyebut keluarga besar keberatan dengan statement dari Tiko terkait pengakuan ditinggal ayah hingga membuat ibunya depresi. Melansir dari Youtube Pratiwi Novianti pada Jumat 6 Januari 2023 pihak keluarga ayah Tiko tak terima dengan foto kakeknya yang di-share hingga viral. Saya nggak suka dia nge-share foto ayah saya, mungkin dia tidak tahu ceritanya. Di satu sisi kayak sok tahu, tegasnya. Paham semua tentang kehidupan masa lalu, seolah-olah inilah orangnya, kakek kami. Kabur meninggalkan dia dan mama selama 12 tahun di rumah tanpa listrik dan air. Sambungnya, lebih jauh Ika mengatakan keluarga besar tidak suka pernyataan itu lantaran mengingat almarhum sudah meninggal sejak 2015 lalu. Toh itu sudah almarhum dari 2015. Masih dipajang-pajang fotonya, sebut kabur tak ada kabar. Beritanya orang dia sudah meninggal. Ucapnya, Ika pun menegaskan jika fakta kakeknya pergi dari rumah tersebut lantaran sudah diusir oleh ibu Eni. Orang mamanya yang usir eyang saya dari rumah. Seandainya mungkin berita itu benar, kita tidak sejauh ini mengotak-atik si Tiko. Yang akan punya urusan dia, sudah menceritakan hal tidak benar. Itu saja, tegas Ika. Ia juga memastikan keluarga besarnya akan melakukan tuntutan jika Tiko masih meneruskan pernyataan tersebut. Keluarga besar keberatan. Kalaupun dia tetap meneruskan ini sampai nanti, kalau dia ada lagi wawancara TV atau Youtube, kita akan menuntut dia atau berani menayangkan hal itu. Itu saja yang kita tegaskan. Ucapnya. Sosok ayah Tiko. Terungkap sosok suami ibu Eni perempuan ODGJ yang viral karena ditinggal puluhan tahun tanpa listrik dan air di rumah mewah kawasan Jakarta Timur. Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan kisah viral seorang wanita parubaya yang bernama Eni yang hidup tanpa listrik dan air di rumah mewah bersama putranya. Tiko, usai alami depresi ditinggal sang suami. Namun siapa sangka ternyata suami dari ibu Eni adalah mantan pejabat. Hal itu diketahui dari unggahan channel Youtube Bang Satria yang mengungkap fakta soal sosok suami dari ibu Eni sekaligus ayah dari Tiko. Dalam unggahan itu, Tiko mengungkap bahwa sang ayah bernama Herman Muji Susanto. Ayahnya diketahui bercerai dengan ibunya di tahun 2011 silam. Sehingga hal tersebut membuat Herman Muji Susanto memutuskan untuk pindah ke Madiun. Sehingga Tiko, sang ayah berusia 80 tahun saat bercerai dengan ibundanya ketika dirinya masih kecil. Ada pun beberapa tetangga yang menyebut jika sosok ayah Tiko memiliki wajah yang mirip dengan mantan presiden RI, yakni Pak Harto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!